Uji coba alat pertanian ya ini untuk icir di lahan kering atau lahan tadah hujan di area tadah hujan ya kalau di area air igasi nggak bisa ini harus khusus di area kering tanam kering tanam kering ya gogo itu bisa ya tirgabah pemirsa khususnya para petani dengan ditemukannya atau diciptakannya alat ini setidaknya dapat meringankan beban dari para petani ya ini dikhususkan alat ini untuk di pekerjakan di lahan kering ya apa misal dikerjakan di lahan basah tidak bisa bisa namun kerjanya tidak begitu maksimal ya karena kalian bisa melihat di bagian roda depan ini ya yang berbentuk roda depan ini ada 10 biji yang harus benar-benar bersih jikalau ada tanah yang menempel di besi tersebut maka keluarnya padi itu tidak bisa maksimal ya ini adalah alat pertanian yang diciptakan khusus untuk para petani petani lahan kering ya atau petani tadah hujan atau petani curah hujan ya ini kalian bisa menyaksikan cara kerjanya nah ini pemirsa meskipun alat ini masih manual namun sangat bermanfaat sekali ya ini jika dibandingkan dengan tenaga manusia ya itu perbandingannya adalah 10 atau mengurangi 10 pekerja seorang penaju ya jadi harus ada 10 orang penaju untuk menandingi alat ini ya ini sangat menghemat tenaga dan menghemat biaya ya ini sebelumnya ditemukan alat ini mereka para petani ini murni menggunakan tenaga manusia ya ada yang naju sendiri ya ada yang memasukkan biji padi ke dalam lubangan daripada taju-taju yang dilakukan ya ini pemirsa kalian bisa menyaksikan bertapa cepatnya cara kerja alat ini ya ketika alat ini didorong ini akan mengeluarkan padi yang keluar dari besi yang mirip dengan mulut bebek ya ini jika berjalan ini padi akan keluar dengan sendirinya dari besi-besi tersebut ya ini cara kerjanya seperti ini pemirsa ada kotak yang berwarna putih itu adalah tempat dimana padi yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat tersebut ya ada kapasitas yang dimuat atau yang bisa dimuat oleh alat ini adalah sekitar 2 kg padi ya 2 kg biji padi ya ini sangat cepat sekali pemirsa mudah-mudahan dengan ditemukan alat ini ini sangat bermanfaat sekali oleh para petani khususnya petani curah hujan atau petani tadah hujan ya ini memang dikhususkan atau diperuntukkan untuk para petani tadah hujan agar alat ini benar-benar bisa bekerja dengan maksimal ya jika alat ini dipaksakan pada lahan yang basah maka hasilnya kurang begitu bagus dan kurang maksimal ini pemirsa cara kerjanya didorong ya ini tidak memakai mesin pemirsa namun memakai tenaga manusia ya ini kalian bisa menyaksikan jika tanahnya basah itu di besi-besi yang melingkar ini ya itu ada tanahnya sangat mengganggu untuk proses keluarnya padi ya jadi memang benar-benar benar-benar tanahnya harus kering agar kerjanya bisa bagus ya oke demikian pemirsa ya mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani ya jangan lupa subscribe, like, komen di channel Menteri Manok RI agar channel ini tetap bisa memberikan informasi bagi kalian ya oke oke terus pemirsa ikuti perjalanan kami ya dalam uji coba alat bantu icir padi atau icir gabah ini ya sangat modern untuk icir padi manual ya meskipun manual ini cara kerjanya sudah meringankan tenaga meringankan tenaga mengurangi tenaga ya ini baru saja ini sudah dapat 2 hektar hampir ini kotak putih ini kapasitasnya sekitar 2 kg biji padi ya ini ketika alat berjalan akan keluar dari besi moncong yang mirip seperti mulut bebek ini ya ini ketika berputar maka biji padi akan keluar dari besi yang mirip dengan moncong atau mulut bebek ini ya begitu cara kerjanya pemirsa kelihatan hehehe benar bergera 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati